Jajibu adahuha fauran Bidamakunen minal adat Wajib menunainya zakat Di atas segera Walau pada harta kanak-kanak Dan orang gila Kenapa wajib? Karena hajat mereka yang berhak Menerima zakat Sekalipun wa inkana alaihi Dainon mustaraqun Halun Sekalipun Di atasnya Orang yang Kena zakat Orang yang wajib zakat Itu ada hutang Yang menghabiskan harta Lagi hutang itu Kunai Lillahi awli adami Baik hutang Bagi Allah Atau hutang Bagi anak adam Walau yang na'ud da'inu Wujubat zakat Maka tidak Terdegah Hutang itu Akan wajib zakat Jadi Hukum membayar zakat Wajib dalam keadaan Wajib dalam keadaan Wajib dalam keadaan Segera Kenapa 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 Hajat Orang yang Berhak Menerima zakat Sekalipun Orang yang Mengeluarkan zakat Atau orang yang Membayar zakat Dia punya hutang Hutang yang Menghabiskan harta Misalnya Orang yang Wajib membayar zakat Ada harta nisab 100 juta Kena zakat 2 persen setengah 2 juta 500 Hutangnya 100 juta Jadi hartanya itu Habis Hutang Hutang yang bisa Menghabiskan Hartanya Dan hutang itu pula Hutang tunai Bukan hutang Tempo Itu sekalipun demikian Keadaannya Zakat tetap Wajib Dan tetap Dikeluarkan Dalam waktu Yang segera Jadi Tidak Tertegah Wajib zakat Karena hutang Baik Hutang itu Hutang dengan Allah Atau Hutang Dengan Anak Adam Hutang dengan Allah Seperti Kafarat Nazar Atau Hutang dengan Anak Adam Hutang dengan Anak Adam Ya boleh jadi Harta orang Ada sama kita Atau boleh jadi Harta pusaka Yang belum Kita berikan Kepada Orang lain Jadi tidak Tertegah Oleh Hutang Hutang Akan Kewajiban Mengeluarkan Zakat Wajib Dikeluarkan Dalam Keadaan Segera Bitamak Kunen Minaladai Dengan Sebab Mungkin Ditunaikan Mungkin Dibayar Harta Sudah Ada Mustahak Yang menerima Ada Itu Namanya Sudah Mungkin Bayar Itu Wajib Bayar Segera Kalau Seandainya Harta Sudah Ada Mustahik Belum Ada Itu Ditunggu Sampai Dapat Mustahik Atau Ada Mustahik Harta Belum Terkumpul Itu Juga Belum Mungkin Bayar Walaupun Sudah Ada Mustahik Tapi Hartanya Belum Ada Yang Wajib Ditunai Segera Apabila Sudah Terpenuhi Segala Hal Yang Menyangkut Dengan Kewajiban Mengeluarkan Zakat Misalnya Harta Dan Mustahik Sudah Ada Fain Fain Akhara Asima Jika 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 Mentakhir Bayar Zakat Sudah Waktu Kemudian Sudah Ada Harta Kemudian Sudah Ada Mustahik Namun Dia Melambatkan Bayar Fain Fain Akhara Asima Jika Dia Melambatkan Akan Bayar Zakat Nisjaya Berdosa Iya Mudah Syatuh Bila Tepun Teruntru Bagi Zakat Wadhamina In Talafa Ba'dah Dan Membayar Iya Iya Si Punya Harta Jika Hilang Iya Harta Setelahnya Mungkin Nah Harta Sudah Ada Orang Mustahik Sudah Ada Namun Dia Melambatkan Bayar Hukum Melambatkan Bayar Zakat Berdosa Terus Apabila Harta Itu Hilang Setelah Mungkin Bayar Namun Diperlambat Itu Wajib Di atas Orang Punya Harta Membayar Zakat Yang Sudah Hilang Ya Ya Nah Nah In Akhara Lintidhari Qaribin Au Jarid Tetapi Ya Nah Tetapi Jika Melambat Ia Bayar Zakat Karena Menunggu Karabat Tapi Trip Tapi Lambat Bayar Jagat Tampai Setelah Nah Nekumun Nah Apa Nah Buah Yang Langganan Biasa Kakut Tepat Tekat Saya Katruh Bulun Rap Sat Katruh Kejap Bagus Tanya Api Biasa Bulun Nyan Tabu Jagat Jagat Kadruh Harta Sudah Ada Lalu Kita Melambatkan Bayar Zakat Untuk Menunggu Karabat Preh Jara Au Jarin Atau Menunggu Tetangga Ada Tetangga Yang Kebetulan Tidak Ada Di Tempat Terus Kita Tunggu Tidak Mengeluarkan Dulu Zakat Untuk Menunggu Pulang Tetangga Au Ah Wajah Atau Menunggu Orang Yang Lebih Berhajat Ada Beberapa Orang Fakir Miskin Di Tempat Tapi Ada Sebahagian Nah Buatlah Becut-becut Bahasa Katanya Nala Mekreng-kreng Ada Satu Lagi Lebih Berhajat Tidak Ada Kerja Apa-apa Tidak Ada Harta Apa-apa Tentu Yang Tidak Ada Kerja Lebih Berhajat Kepada Zakat Daripada Orang Yang Punya Masukan Walaupun Sedikit Tapi Yang Lebih Mekreng Hanya Kampung Tepreh Lagi Kampung Yang Balik Untuk Kita Berikan Zakat Kepada Dia Sehingga Terlambat Bayar Zakat Terlambat Tidak Lebih Salih Yang Lebih Patut Nah Urung Gasiin Tapi Hana Saleh Nah Urung Gasiin Saleh Bandua Gom Ruk Gasiin Sama Ruk Saleh Hana Sama Nah Tidak Urung Gasiin Taat Dia Tidak Mau Makan Yang Tidak Halal Ada Satu Lagi Orang Fakir Kurang Taat Poyang Menumpuk Jid Nyantuh Yang Lebih Patut Tidak Tentu Yang Lebih Patut Yang Saleh Tapi Tidak Ada Di Kampung Tunggulah Dia Balik Sehingga Terlambat Kita Membayar Zakat Lam Yaksin Nisjaya Tidak Berdosa Nyan Tapreh Karabat Tapreh Tetangga Tapreh Gurung Yang Lebih Hajat Tapreh Gurung Yang Lebih Jeroh Nyan Bila Terlambat Tidak Berdosa Lakinnahu Yatumanuhu In Talifah Namun Jika Hilang Wajib Atas Yang Kena Zakat Atau Punya Harta Membayarnya Menyakadah Tetap Payabay Walaupun Gara Gara Terlambat Gara Gara Tapreh Tetangga Pak Tapreh Preh Nyan Magadah Nyan Wajib Tabay Tidak 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 Jadi Jadi Kesimpulan Kuadra Kesimpulan Jika Sudah Terkumpul Harta Dan Sudah Ada Fakir Miskin Yang Mustahha Zakat Atau Walaupun Mungkin Yang Yang Lain Golom Hadir Sekalipun Hadir Sebahagian Maka Dianya Itu Mungkin Dibayar Dinisbah Kepada Bahagian Daripada Sebahagian Orang Yang Hak Terima Takat Jadi Menya Ubinah Hadir Ubinan Mungkin Juk Juk Sehingga Jikalau Hilang Ia Wajib Membayar Kepadanya Ubinah Fakir Miskin Tapi Yang Lain Golom Nah Kaka Teputiga Hanjut Payah Juk Ila Kepada Fakir Miskin Walaupun Jih Baru Hidra Wana Menya Kata Baik Hadir Harta Dan Hadir Mustahha Ma'afirari Min Muhim Men Dini Au Duniawi Ka Aklin Wahammam Serta Sudah Selesai Daripada Kepentingan Agama Dan Dunia Jadi Tanya Yang Kenang Jaket Giyoboh Segera Tanya Yang Kenang Wajib Jaket Giyoboh Tebit Segera Segeranya Pertama Nah Harta Kah Harta Kana Sajan Yang Kedua Nah Mustahhit Yang Kelih Selesai Urusan Rod Urusan Pu Urusan Agama Semayang Harta Kana Mustahhit Kana Wate Semayang Katru Mampu Hanjit Semayang Ile Haru Jok Jok Ile Kan Lih Urusan Semayang Atau Urusan Duniawi Tocontoh Ke Aklin Pajubu Wah Hammam Tocontoh Tocontoh Menta 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 Bajuk Jadi Nyan Makna Wajib Dikeluarkan Zakat Segera Kalau Sudah Ada Harta Dan Sudah Ada Mustahhit Dan Sudah Selesai Urusan Diri Sendiri Dengan Agama Dan Dunia Wahululidainen Minnakden Au Ardi Tijaratin Ma'a Kudrati Ala Istifai Dan Dianggap Mungkin Juga Dengan Sebab Tertunai Hutang Baik Hutang Itu Daripada Mas Atau Perak Atau Hutang Barang-barang Tijarah Serta Kuasa Diatas Membayarnya Dengan Bahwa Ada Ia Hutang Diatas Orang Kaya Lagi Hadir Lagi Ia Tidak Menahan Atau Melambat Lambatkan Bayar Hutang Jadi Gak Anggap Mungkin Puno Tepetu Biat Jaket Katruh Wate Tunai Hutang Dari Gop Kita Punya Harta Sama Orang Yang Sudah Kita Hutangkan Nah Teputang Muh Gop 75 Gram Contoh Katru Wate Bayu Atau Barang 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 Yang Tam Kat Nata Put Gop Katru Wate Bayu Di Di Uruang Yang Mutang Kuasai Bayu Kibar Kuasai Bayu Kayak Haji Dan Jih Naik Gempong Dan Jih Kan Uruang Yang Melambat Bayu Utang Dan Jih Haji Inkar Utang Nyan Tanyo Yang Poh Harta Geanggap Mungkin Bayu Tidak Boleh Kita Melambatkan Jadi Muh Yang Napa Gop 75 Mayam Dan Uruang Yang Mutang Nyan Kayak Sanggup Gebayu Ton Katru Nyan Tanyo Hanjit Lait Tapuntrik Bayu Jeket Muh Yang Napa Gop Nyan Menang Sip Barang Dagangan Barang Dagangan Getanyo Yang Tapuntang Uruang Mubla Dan Katru Watai Bayu Nyan Apabila Katru Watai Bayu Dan Uruang Yang Barang Sanggup Dibayu Jih Uruang Kaya Nyan Juga Getanyo Tidak Boleh Mentakhirkan Bayar Zakat Nyan Wajib Tabayu Zakat Nyan Mandu Maka Faya Jibu Ikhraju Zakat Fil Hal Maka Wajib Mengeluarkan Zakat Pada Waktu Itu Juga Wa Illam Yakbit Hu Sekalipun Dia Belum Menerima Bayar Hutang Dari Orang Lain Jadi Walaupun Tanya Golom Taterimong Harta Lebak Gop Ibayu Tapi Lekatanya Dalam Waktu Itu Terus Wajib Tabayu Jajud Pakan Gopo Wajib Padahal Harta Golom Taterimong Karena Bahwa Sungguhnya Orang Yang Punya Harta Kuasa Di Atas Menerimanya Harta Bayar Hutang Hatijih Menyatai Hacok Jut Atau Takkirim Tusan Jut Nyant Menye Ureng Nyant Yang Mutang Bak Getanyo Ureng Kaya Amma Iza Ta'azzara Istifa Hu Binyasarin Atau Abad Adapun Apabila Odor Menunainya Hutang Dengan Sebab Miskin Ureng Mutang Bakitanya Golom E Iba Yuh Wat Tetro Wat Tetro Nai Patkan Hai Iba Yuh Karna Gas Yen Aum Mutilin Atau Memang Jih Akkai Rau Jih Lampad Mambaya Rukam Na Chit Ureng Ureng Kaya Tapi Uta Hanabay Yuh Kan Hai Iba Yuh Hanabay Yuh Mutang Lhe Bulyen Bayyuh Lhe Thun Pada Hai Mampu Yang Gekun Ureng Yang Melambat Bayar Hutang Nama Tanya Wabak Gop Nyan 75 Gram Wat Teh Kat Thun Kat Ruh Tapi Di Gop Nyan Akai Bayi Utang Nyan Cukuh Hideng Nyan Ruh Ruh Nyan Jauh Belum Ada Di Kampung Nyan O Juh Hud Nyan Di Inkar Ipegah Hanab Kumutang Lhe Maka Wala Bay Natin Dan Tidak Punya Saksi Faka Maksubin Maka Harta Itu Sama Hukum Lagi Harta Yang Dirampas Nah Harta Kaya Rampok Lhe Gop Urung Yang Na Utang Bak Gop Hana Ipegah Kerna Gasian Nyan Harta Bak Gop Nyan Yang Golom Ipegah Kerna Gasian Hukum Lagi Hukum Harta Dirampas Oleh Orang Lain Kibat Makna Lagi Hukum Harta Dirampas Maka Tidak Wajib Atas Nya Mengeluarkan Zakat Pada Waktu Itu Terkecuali Jika Telah Diterima Ia Akannya Harta Jadi Hana Wajib Tabayu Jakut Bak Wat Nyan Pajansi Wajib Wat Ta Terimong Iba Nya Nah Pertanyaan Oh Nah Bisa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diberhitungkan Diberhitungkan Kita membayarnya Dalam Sektap Setelah masuk Waktunya Selamat 20 tahun Bagaimana Kalau kita Dianjai Di Umumnya Para pegawai negeri itu Perhasilannya itu Dipotong Setiap bulan Dari Dagar Dari Perhasilannya Ini bagaimana Yang kedua Tadi juga Wajib Bagi orang gila Dan salah Arak Yang Jadi Bagi orang gila Bagaimana Dia bisa menentukan Waktunya Sudah sampai Satu tahun Dan berapa jumlah Tertanya itu Apa yang bisa Mengerti Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama Pada pengajian Beberapa Waktu yang lalu Sudah ada Bacaan kita Bahwa Zakat Jasa Itu Tidak Wajib Misalnya Seperti Pegawai negeri Jadi Pegawai negeri Pegawai negeri Itu Pemotongan 2,5% Mungkin Atas infak Bukan Di atas Zakat Yang kedua Harta orang gila Harta orang gila Harta Harta orang gila Dan harta Kanak-kanak Hartanya itu Kena zakat Yang mengelola Yang mengira Yang tahu jumlah Itu walinya Wali si kanak-kanak Atau wali si gila Atau wali si gila Jadi ada Harta Misalnya Harta si gila Ada 100 gram mas Itu 100 gram mas Harta orang gila Kena zakat Kalau sudah sampai Harta yang mengeluarkan Wajib mengeluarkan Wajib mengeluarkan Walinya Wali si gila Berapa jumlah Yang kira Walinya Hartanya Yang wajib Zakat Jadi Diurung pengu Panain aja Kemera Siapa juga Yang kira Wali Demikian juga Harta Si bayi Harta kanak-kanak Jadi Yang kira Harta kanak-kanak Harta Harta anak-anak Adalah Walinya Wali si gila Dan wali si anak-anak Tidak boleh Melambatkan Zakat Harta Si Anak-anak Dan Si gila Kalau melambatkan Ada juga Wali Misalnya Harta anaknya Atau harta si gila Sudah Waktunya Bayar zakat Dia tidak bayar Melambat-lambatkan Juga Itu Juga dia Berdosa Dan apabila Si kanak-kanak Itu balik Begitu balik Dia wajib Segera Mengeluarkan Zakat Hartanya Jika Walinya Belum Mengeluarkan Ya Halo Mana Terima Pertama, zaket ke pesantren, Hana. Ke pesantren, ke mesijid, ke melasahnya Hana zaket. Karena Hana senif. Senif pesantren, senif daya, senif mesijid, senif melasahnya Hana. Yangnya senif utang. Warim, orang yang berhutang. Yang yang senif. Kemudian senif yang lain, termasuk fakir. Terus diorang fakir kepegah, lunhanah harta. Deraunnya kaya, menyekatuh watay ni bojaket, bojaket, ni bojaket. Nabi keluk. Jut, jut. Jut, bila kejaket oleh uru ngasin, atuh nama dia fakir atau atuh nama dia miskin. Atau atuh nama dia warim. Tukang orang yang berhutang. Misalnya saya. Saya datang ke toko bangunan. Lun mutang temen tertuh boh. Padum harga limang juta. Lung cok temennya, lu pegang masjidnya. Watay draw waneh. Teruh harta zaket, lunjak barawaneh. Lung jauh barawaneh, kuromi, lun na utang batoko bangunan. Utang lun, limang juta, han sanggok lun bayi. Lung cok temen tertuboh lu, apabila mati jid. Nabi, jeket ke lun pun nak bayi utang. Itu boleh. Karena saya yang berhutang atas nama warim. Sekalipun hutang saya itu membawa ke masjid. Boleh. Yang manteng terjadi permasalahan, apakah panitia masjid dianggap warim? Ini masih tanda tanya. Mana bih. Yang putang, yang hutang masjid. Padahal yang mutangi masjid. Yang mutang kau rung. Masjid pernah nak yang mutangi. Jadi yang mutang kau rung leung yang mutang. Berarti utang leung. Kan utang masjid. Masjid yang lain mutangi. Ya. Kaki bantaman tak kiri nyan. Supaya utang ya. Utang masjid. Ha, nah utang masjid. Yang nah utang urung. Utang panitia masjid. Man oh mati. Bak so jitu nge lipo ke dek. Bak masjid. Ku bak urung mutang. Bak urung mutang. Berarti nyau utang urung kan utang masjid. Ya. Jadi nyam perleng. Kajian-kajian sehingga. Bak salah mutang. Bak silipun. Dih hansah jaget. Gop. Ha, ha, ha. Tak pahal lagi masjid. Padahal kan utang masjid. Ya. Utang-utang urung. Ya bayi apa masjid. Nyam. Nyam. Hana pembahasan malam nyawa. He, he. Betala-tala lempuk. Ya. Lain. Hana. Dan wajib zakat pada harta yang dirampas. Harta yang hilang. Ada harta kita sudah dirampas orang. Wajib zakat? Wajib. Ada harta kita sudah hilang. Wajib zakat? Wajib. Tapi tidak wajib mengeluarkan di waktu itu. Kecuali setelah kembali harta. Kalau ada harta yang dirampas. Baru wajib tak pembahasan itu. Atau harta kita ada. Menyahanlah ipu sampai mati itu. Takkan hana wajib pembahasan itu. Jadi yang kena zakat tetap kena. Cuma hana wajib pembahasan itu. Menyahanlah wajib. Makna hana wajib. Bila hana tak pembahasan itu. Bawa tanya hana berdosa. Walau? Walau? Walau apa? Walau asdaqaha nisabu naqdin. Wa inkana fidzim mati. Dan jikalau dimaharkan oleh seorang suami akan istrinya akan nisab naqad. Ya. Baik. Pudakun. Pira. Atau. Sederaulah kau. Jimejilameya purumoh 75 mayam. Eh. 75 gram. Jimejilameya purumoh. 75 gram. Wa inkana fidzimah. Walau pun dalam hutang. Umana adalah hutang hanaibaya tunai. Zakat hu. Wujubat. Wajib atas. Si perempuan. Menzakat ia akannya. Mahar. Hal keadaan wajib. Apabila telah sempurna tahun. Mulai daripada. Ketetapan mahar. Sekalipun dia belum menerima akannya mahar. Dan. Belum mewata. Ya. Mewata. Ini batat. Ini apa? Koleh. 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 Wata. Walaupun belum mewata. Ia suami. Akannya. Isteri. Kurinang. Geterimang. Jelame. Iba jelame. Lelaka. Apa. Jakut. Eh. Mew. 75 gram. Kemudian. Hanaibaya tunai. Nyo jelamekah. 75 gram. Walaupun jelamekah. Mutang. Tahu-tahu. Mulai daripada. Pohon. Kenang jelame. Sampai. Tithun. Koleh. Biyu. Nyan. Oleh. Darah. Baru. Wajib. Jibu. Jika. Jelamehnya. Mew. Jelameh. 75 gram. Walaupun. Jelamehnya. Golom. Jiterimang. Golom. Golom. Na. Lampalut ji. Ya. Ditengku. Nitu. Pih. Golom. Gwe. Golom. Gwe. 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 Ya. Gwe. Gwe. Golom, golom gu kasat pakaik ke kasat mentre gebak. Oh. Ya. Kakkiono ilet. Wallahualamisaavu.